Gaji Keisuke Honda di PSIS Semarang lebih tinggi dari Kamboja, bisa samai Luis Mila di Persib. Untuk mendatangkan Keisuke Honda, PSIS Semarang diprediksi harus mengeluarkan gaji tinggi sebagaimana saat Persib mendapatkan tanda tangan Luis Mila. Saat Keisuke Honda benar tiba di PSIS Semarang, gaji yang ia dapatkan jelas akan lebih tinggi daripada saat menukangi timnas Kamboja. Selain gaji Keisuke Honda di PSIS Semarang, bayaran yang diterima pelatih top Luis Mila di Persib Bandung dan Sinta Eyong di timnas bisa jadi gambaran. Keisuke Honda adalah nama besar di dunia sepak bola internasional, maka wajar jika pertanyaan gaji di PSIS Semarang jadi sorotan jika nantinya berhasil didapatkan. Sebelum dirumorkan bekerja sama dengan PSIS Semarang, Keisuke Honda adalah pelatih timnas senior Kamboja di piala AFF 2022 dan U23. Begitu ajang tersebut selesai, Keisuke Honda berpisah dengan timnas senior karena gagal masuk di babak semifinal. Lalu berapa gaji Keisuke Honda yang disebut-sebut segera menjadi pelatih PSIS Semarang itu, gaji di timnas Kamboja dipastikan tak bisa jadi patokan. Keisuke Honda menukangi timnas Kamboja tanpa bayaran alias gratis. Ia hanya meminta negara tersebut memfasilitasi semua perjalanan dalam rangka pekerjaannya. Hal itu diduga sebagai langkah Keisuke Honda untuk mendapatkan kursi pelatih kepala yang saat ini dimiliki oleh Ryu Hirose yang juga berasal dari Jepang. Besar kemungkinan Keisuke Honda akan mendapatkan di bawah angka itu jika benar bergabung di PSIS Semarang. Alasannya, Keisuke Honda memang nama besar sebagai pemain namun belum terbukti sebagai pelatih. Hal itu berbeda dengan Louis Mila dan Sinta Aeyong yang lebih dulu membuktikan diri sebagai pelatih. Meski demikian, PSIS Semarang diperkirakan tetap akan mengeluarkan uang banyak untuk gaji Keisuke Honda jika benar ditetapkan sebagai pelatih kepala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!